Oke, selamat datang kembali di Racket Capital Season ke-2 episode ke-27. Kali ini kita akan bahas harga sepeda yang udah naiknya gila-gilaan, ngelebihan dari saham BRI. Dimana gue ambil sampel salah satunya dari sepeda yang gue punya sendiri, yakni Pacific Norris 2.1. Dimana harganya di Februari harga dari 3 juta. Sekarang udah, ini gue update-nya pas per minggu lalu ya, sekarang harganya udah 6 juta. Asal lu tahu. Serius udah 6 juta? 6 juta di Tokopedia. Ya, kita bahas dulu harga sepeda lipat naik gila-gilaan. Nah, pertama kita mulai dari jenis-jenis sepeda dulu ya. Yang pertama itu ada road bike, ada sepeda mountain atau gunung, BMX, urban, dan kids atau sepeda rakanak. Yang lagi nge-hype di Indonesia sekarang itu adalah sepeda si urban yang jenis folding-nya ya. Sepeda lipat. Nah, mungkin lo, kan lo pengguna road bike atau mountain lo? Kan, sebenarnya ini mountain bike ya, MTB biasanya. Mountain bike ya, MTB ya. Nah, ini dibaginya banyak lagi bro. MTB ini banyak lagi. Ya, MTB banyak lagi. Ya, ini kita secara ringkas saja ya. Kita ringkasnya kira-kira inilah jenis-jenis sepeda itu sebenarnya. Lebih banyak lagi sebenarnya. Road bike itu biasanya dia tuh dia yang jalanannya aspal. Jadi, dia identik dengan istilahnya bandnya kecil gitu dipakai untuk aspal. Ngeringnya lebar ya, kan? Ya, ringnya lebar, gede gitu. Soalnya ngandelin speed ya? Jadi, dia buat speed. Dia itu ya nggak kayak sepeda lipat, nggak kayak MTB gitu. Fungsinya ya untuk di jalan raya gitu. Ini sebenarnya ada lagi sih. Fixed gear itu gue nggak ngerti masuk mana ya. Di sini. Ada lagi sebenarnya. Nah, kalau misalnya road bike itu kecepatannya, kalau lu gua bisa kencang itu bisa nyampe mungkin sekitar 60. Hah? Gua kencang lagi, wak. 60, 80 bisa. Ya, itu atlet kali ya. Kalau kaki itu kencang. Anjir, itu 40 sih bro biasanya, bro. Masa sih? Iya, lu. Gua udah 30. Eh. Lu 30? 30, wak. 30. Lu punya speedometer? Gua pake, gua aja rata-rata. Gua jalan itu 20 km per jam, kadang-kadang. 20, 21 pernah gua. Serius lu? Serius lu? Berarti lu masih lebih dari segitu. Kagak. Gua tuh belasan. 14 gua. Santai tapi gua. Santai kali bawahnya. Iya lu nyantai kan. Kalau gua emang gua sengaja gua cepetin. Kalau gua. Lu pengen lu selalu ngebut-ngebut gitu ya? Iya, kalau gua kayak gitu. Sengaja emang gua cepetin. Maksudnya, biar emang olahraga gitu lu. Maksudnya. Kalau gua. Kalau gua enggak. Gua lebih jauh. Tapi kalau gua cepet tapi jauh, mampus lah, bro. Gua misalkan dari pamulang ke HI dengan cara lu itu mati, bro. Iya, yaudah. Itu enggak bakal nyampe, gua bilang. Iya. Kan gua. Misalnya gua es ke HI. Tapi ya gitu. Iyaudah. Emang itu cara terbaiknya kayak gitu. Emang kayak lu tadi. Kalau mau nyampe jauh. Kalau gua kan cuma paling jauh itu 25 kilo. Paling jauh. 25 kilo PP. Iya, PP. Itu paling jauh. Makanya kan mengandilin speed kan. Masih pun enggak kencang-kencang amat sih. Gua 25 kilo sekali jalan. Sekali jalan. Pulangnya berarti bulat-bulat 50 kan. Iya, 54 lah kayaknya paling jauh. 54 ya kira-kira ya. PP. PP. Sebenernya harusnya gua pake road bike. Tapi gua enggak punya road bike. Jadi gua pake NVB aja. Karena harganya lebih mahal. Iya. Gua kan sebenernya sempat booming sepeda BMX-nya dulu ya. Itu kayak 90-an ya BMX. Iya, 90-an lah ya. Lu sebut dulu dunia kapan nih? Tahun 2000-an sempat kok. 2000-an fiksi. 2000 berapa ya fiksi? Iya dong. Fiksi itu pas kuliah. Iya, 2009-2010. Iya kan? 2009-2010 itu fiksi. Fiksi, bener. Tapi kalau lu sebutin 90-an. Sepeda itu BMX bro. Yang rame. Yang orang pada punya. Iya sih. Kayak anak-anak hip-hop gitu lah kayak. Apa yang itulah. Pokoknya BMX tuh. Yang dulu kan ada Tony Hawk. Itu yang skateboard sih ya. Terus ada sepeda. Itu skateboard nyong. Iya. Cuman sepedanya tuh BMX. Gitu bro. Mungkin kita lanjut lagi ya. Boleh. Nah ini beberapa merk sepeda di Indonesia. Yang pertama itu. Iya. Ini Wim Cycle ya. Ini sepedanya bangkit dari kubur merknya. Serius? Ada lagi sekarang. Serius? Ini minta ada nih. Iya serius ada lagi sekarang. Terus ada Polygon. Ada United. Ada Pacific. Yang memang beda. Beda dari yang lain memang. Terus Elemen. Ada Genio. Ada Odyssey ya. Odyssey yang merk biasanya. Celsius yang merk premiumnya. Kalau Pacific kan yang merk. Premium. Yang merk. Untuk low-end-nya si exotic ya. Exotic. Terus kalau United yang low-end-nya seinget gue ya. Avan kalau gak salah. Iya. Korreksi kalau gue salah. Ini banyak. Kalau gue belum tau. Masih banyak sih. Iya. Masih banyak lagi. Ini cuman beberapa aja. Coba mungkin ada yang lo tau juga. Ada Aviator. Iya Aviator. Terus. Atlantis. Iya Atlantis. Ada Federal. Federal betul. Ada banyak bro. Banyak banget. Apalagi ya. Banyak sih itu. Gue sih gak semuanya inget sih. Tapi banyak kok. Itu semuanya yang gue sebut. Kemungkinan Indonesia semua. Indonesia punya semua tuh. Tadi. Nah kecuali ini ya. Pacific sama Elemen itu kan. Pacific sama Elemen itu. Dia kerja sama. Pabrikan sepeda dari China. Jadi dia memang dirakitnya di Indonesia. Cuman dia ada kerja sama dengan produsen China. Jadi. Ya. Mereka ini yang sebenarnya. Yang unbranded marketnya di Indonesia sih sebenarnya. Dia bisa jual dengan harga yang murah. Bahan masam. Sebagainya macam. Nah beda dengan Polygon sama United. Yang harganya emang mahal. Tapi emang kualitasnya ya lumayan. Tapi gue gak bilang kualitas Pacific sama Elemen jelek bro ya. Tapi bisa. Emang ada produk yang emang bagusnya dari Pacific dan Elemen. Ada juga yang produknya yang ya gitu deh. Maksudnya gak begitu oke gitu. Mungkin langsung aja kita beralih ke merek Wim Cycle yang baru bangkit. Oke. Nah ini adalah sepeda Wim Cycle. Sepeda lipatnya dia. 20 inch. Namanya pocket rocket. Harganya ini 3 juta 200 kalau di website-nya dia. Jadi dia banting bener-bener banting harga. Dari yang sebelumnya kayak Elemen, Pacific. Itu kan sepeda lipatnya sekitar harga 4 jutaan sampai 5 jutaan. Bukan 4 jutaan sampai 5 jutaan. Sebenarnya harga awalnya. Harga awalnya. Yang lu beli itu 3 juta. Orang kita waktu itu browsing. 3 juta 50 kan kalau gak salah. Splendid sih. Iya sih. Tapi 3,2. Nanti gue jelasin lagi deh. Itu harga awalnya itu berapa. Kita bahas yang pocket rocket dulu. Oke oke. Yang pocket rocket ini dari Wim Cycle. Dia baru sih ya. Mungkin dulu pernah keluar. Cuman dia kayak semacam rebranding atau gimana gitu ya. Untuk sepedanya ini dia keluar lagi dengan warna yang baru. Desain yang baru. Gue kurang ngerti. Dan harganya yang dikeluarkan itu 3 juta 200. Ini sebenarnya benar-benar worth it sih. Dengan spesifikasi yang sama. Kayak hampir sama dengan Pacific Norris 2.1. Yang harganya udah di website-nya itu 4 jutaan 250. Bisa beda sih. Itu website-nya Pacific? Iya. Website-nya Pacific. Nah ini gue ambil harga ini dari website-nya sih Wim Cycle. Kita bandingin sama harga Tokopedia. Nah ini Tokopedia. Lo lihat disini. Harganya 4 juta 200, 4 juta 350, sampai 5 juta. Lo bayangin dari 3 juta 200 bisa nyampe segini. Itu gimana ceritanya coba? Sadis. Jadi sebenarnya... Ini berarti lo udah short dari harga paling murah gak nih bro? Enggak, ini gue short yang paling terbaru. Dia Reha Jagore Tabek sama tokonya tuh ya yang ini lah yang adejojo-nya ini. Atlus bisa di... Ya mungkin bisa dipercaya lah. Lo lihat aja harganya kayaknya segini. Palah dari pabrikannya cuma 3 juta 200. Dijual 4 juta 200, 4 juta 350. Saran gue sih kalau mau Wim Cycle mau berjaya ya, dia mendingan tuh jual langsung direct ke online store. Misalnya dia buka store di Tokopedia, di Durinu.com, di Shopee. Dia langsung buka online di sana gitu loh. Jadi dari sambil dia jual kan... Enggak ada. Nah itu belum ada yang official store-nya. Jadi dia jual official store-nya juga. Dia jual buat yang distributor-nya juga. Jadi kan kalau misalnya officialnya harganya rendah, si distributor-nya pasti jualnya mau gak mau diikuti rendahin juga kan. Kecuali yang official laku duluan yang sisa dia. Nah itu baru dah tuh ceritanya harganya pasti bakal gila-gilaan lagi naik. Tapi susah juga sih bro yang kayak gini dikontrol. Bisa aja dia beli ke official. Dia ngeborong. Susah. Ngeborong kan. Harusnya peraturannya gini wok. Satu orang belinya boleh satu sepeda gitu. Bisa. Kayak di Serba Sepeda tuh kebijakannya kayak gitu loh. Ada lagi toko online. Nama ananya serbasepeda.com. Itu dia kebijakannya satu orang hanya boleh satu sepeda. Mulai bulan Juli. Mungkin sebelum-sebelumnya ada orang... Keborong. Iya. Nah itu tuh yang bikin langka. Nah dia dijual lagi di Tokopedia sama dia. Ya benar. Itu yang bikin benar-benar ngegoreng harganya kan di situ sebenarnya. Ya sebenarnya sih kita udah paham ya. Teknik-teknik ngegoreng-menggoreng. Mirip-mirip sama saham lah ya kira-kira. Ya mirip-mirip sih. Terus ditambah lagi supply dari Pacific-nya, pokoknya dari produsennya gak sebaik. Gak sanggup. Iya gak bisa, bukan gak sebaik sih. Gak bisa mencukupi demand-nya. Demand yang ada. Jadi yaudah harganya pasti melambung. Misalnya yang mau berapa ya? Misalnya yang mau misalnya 2000 gitu. Produksinya cuma... Seratus. Cuma 500. Iya. Seratus ke 500 lah. Ya udah digoreng sama. Goreng. Yang jual. Iya lah. Digoreng lah. Pasti kayak gitu-gitu. Orang gue sampai... Ceritanya gue udah pernah datang ke situ. Terus gue muter ke tempat lain. Terus gue telpon lagi ke dia. Bu ada sepeda ini. Oh gitu gue nyari ini. Pacific Maseroni. MTB. MTB ya? Harganya berapa ya? Dia bilang, iya ada. Harganya berapa ya bu? Dia balik nanya dong ke gue. Sekarang harga pasarannya berapa ya mas ya? Mas udah liat-liat belum dimana-mana gitu. Hah? Lah. Gue jadi bingung gitu kan. Terus. Ya udah sih mbak. Ini. Gue bilang lah. Harga pasarannya segini gitu. Misalnya. Gue lupa waktu gitu. Misalnya let's say 3,2 gitu. Misalnya kan. Terus dia bilang. Yaudah mas dateng aja deh ke sini deh. Gitu dia bilang. Mas dateng aja deh ke sini. Liat langsung ininya barangnya gitu. Ntar saya agak susah nih ditelepon. Soalnya lagi rame juga dia bilang. Gitu bro. Bayangin. Gak mau dia ngasih harga. Karena dia. Karena dia. Kayak abu-abu gitu. Harganya sekarang berapa ya? Orang pada kayak bingung juga gitu. Gak ada acuan gitu. Naik aja terus makanya itu kan. Nah makanya. Dan sebenernya sih. Gue juga boleh cerita ya. Jadi sebelum punya sepeda Pacific 2.1 ini. Gue punya sepeda lipat. Eksotik. Merk? Iya. Sepeda lipat biasa. Eksotik. Ah sorry. Merknya apa? Eksotik ya? Putus-putus. Eksotik. Sepeda lipat biasa. Terus. Rangkanya masih high tin. Itu rangkanya rangka besi. Bukan rangka aloy ya. Aluminium. Jadi masih berat gitu kan. Itu gue beli di Desember 2019. Harganya. 1,3 juta. Oke. Terus. Karena gue udah beli Pacific ini. Lone S2.1. Gue jual lah ceritanya. Di Facebook. Oh Facebook ya? Oh Facebook. Gue jual di Facebook. Gue buka harga 2 juta. Soalnya di OLX. OLX. Ada yang lebih gila lagi dari gue. Buka harga 2 juta setengah. Astaga. Terus. Gue jual. Gue buka 2 juta kan. Gue buka 2 juta. Ada orang nawar. Berapa nih ini? 1,8. Gue bilang. Ah kemahalan. Yaudah. Gue nunggu yang lain tuh. Yang lain. Tentara-tentara 1,5. Yaudah. Gue deal di 1,5. Gue deal 1,5. Orang datang kesini kan. Terus datang kesini kan setengah. Oh belaknya jadi. Kalau dikencangin sama banyak. Kempes belakang. Ya mas. Kurang lama 1,4. Yaudah. Gue kasih 1,4. Jadi gue jual harga sepeda itu 1,4. Dan gue udah gue pake 6 bulan. Saking gilanya. Saking gilanya. Harga sepeda itu kayak begitu. Emang cuan gila. Cuan lu kan. Lu udah pake padahal. Iya. Udah oblek-oblek. Udah karatan lagi kan. Iya udah karatan. Masih perlu dikencangin lagi. Baru perlu ditambel lagi. Iya bener. Aku 1,4. Karena emang itu harganya murah. Kalau dibandingin yang lain. Yang lain tuh. Udah gak masuk akal. Dengan spek yang sama. Harga yang sama. Di spek yang sama. Udah hargai 2 juta setengah. Asal lu tau apa aja. Padahal lu masih. 2 juta. Iya. Gila sih. Oh ya. Mungkin sekalian kasih tau aja ya. Rangka-rangka sepeda kan ada. Pertama tuh high tin. Kedua aloy. Terus ada aluminium. Ya aloy itu aloy. Terus aloy, aluminium. Terus apa lagi sih? Karbon. Titanium ya. Karbon. Karbon. Terus titanium. Karbon, titanium. Yang paling mahal tuh titanium ya. Titanium. Biasanya tuh yang pake siapa ya? Wah. Brompton ya? Brompton ya? Gue gak tau sih. Brompton. Kalau yang umumnya bisa di aloy. Yang paling banyak. Sepeda kelas menengah lah. Kelas menengah. Sebenernya menengah ke bawah juga banyak juga yang pake aloy. Udah banyak. Iya. Banyak juga yang pake aloy. Kayak udah paling standar, paling minimum lah itu aloy. Kalau lu besi, ya resikonya karatan sama berat sih. Cuman dia lebih kuat tahan benturan ya bandingan yang lain-lain. Iya. Relatif sih sebenernya. Itu emangnya pedanya mau lu benturin kemana gitu. Tabrak set gua. Hah? Ketabrak. Gak sengaja ketabrak. Jatoh apa. Ya ampun. Kayaknya sih jarang banget gue nemuin. Walaupun aloy ya. Misalnya aloy. Ketabrak. Apa? Lu jatuh atau gimana. Terus patah gitu. Gua jarang sih ketemu. Jarang banget. Jarang ya? Iya. Jadi kita bahas selanjutnya aja. Nah ini Instagram Pacific menonaktifkan komentarnya. Jadi ini si Pacific keluarin Norris Neo X5. Nah ini dia bilang kan. Norris Neo X5. New Generation Norris. Harga dan spesifikasi lengkap kunjungi PacificBike.com. Gua liat di website harganya Rp 7.900.000. Pas di. Mungkin gua tanya. Gua yakin nih banyak yang protes ya. Kok harganya segitu sih segala-galanya. Makanya sebelum di protes. Di nonaktifkan komentarnya sama si Pacific. Jadi dia selanjutnya protes. Harganya segitu. Iya bener-bener. Gila ya. Nah di luaran. Ini setau gua di luaran udah ada yang jual. Lebih dari Rp 7.900.000. Terus ada yang jual Rp 8.900.000. Rp 9.000.000. Udah ada yang jual. Nah nanti kita bahas spesifikasinya Norris Neo ini. Seberapa hebat sih sampai sih harganya segini. Nah kita lihat lagi. Harga sepeda lipat Pacific Norris. Gua engan banget. Ini harga Rp 3.000.000. Ini gua cari-cari di Youtube. Sama di. Ya Jakarta sepeda lah. Yang Youtube-nya lumayan oke tuh. Bahas-bahas harga sepeda. Soalnya dia yang punya sepeda. Toko sepeda juga. Di Februari itu harganya Rp 3.000.000. Untuk Pacific Norris 2.1. Terus dia di pertengahan Februari itu naik. Jadi Rp 3.250.000. Kemudian di Marta Ker Rp 3.400.000. Kemudian di April Rp 3.500.000. Terus di Mei Rp 3.800.000. Di Juni udah Rp 4.250.000. Rp 4.300.000. Nah ini yang kenapa gua bisa bilang Rp 4.770.000. Ini harusnya Rp 4.480.000 ya. Soalnya ini gua ingat banget toko sepeda yang gua liat. Itu waktu sebelum gua beli harganya Rp 4.750.000. Besokannya langsung ganti harganya Rp 880.000. Cari ya. Dalam sehari loh. Dalam sehari loh. Dalam sehari loh. Langsung Rp 4.880.000. Gua bilang gila nih. Yaudah. Gua beli kan. Akhir Juni tuh ingat banget tanggal 25 Juni. Besokannya harganya Rp 4.980.000. Gila ini. Dalam sehari harganya naik Rp 100.000. Udah gak waras. Terus pas masuk Juli. Awal Juli tuh udah Rp 5.250.000. Sekarang udah Rp 5.500.000. Bahkan ada yang jual Rp 5.600.000.000. Rp 5.800.000.000. Rp 5.800.000.000. Udah ada yang jual. Dan itu masih ada yang beli bro. Masih ada yang beli. Lu kan bisa lihat tuh. Berapa ada Rp 10.000.000.000 yang beli. Ada Rp 100.000.000.000. Masih ada. Iya, masih ada. Masih ada, masih ada. Masih ada, masih ada. Cuman orang rata-rata udah mulai beralih ke merk lain. Cari yang murah-murah gitu kan jadinya. Iya, betul, betul. Yang kayak Avan, Aviator. Iya, Wim Cycle. Kayak gitu-gitu kan itu udah mulai gincir orang. Dan kalo kita perhatiin, sebenernya kita gak sadar. Harganya dari 3 juta ke 5 juta 500 itu udah naik 83% harganya. Gila, cepet banget. Dalam waktu cuma Maret, April, Mei, Juni, Juli. Dalam waktu 5 bulan naik 83%. Wow. Kalo kita bandingin sama harga saham, BRI malah dari periode yang sama malah turun 28%. Unilever hanya naik 2%. BCA turun 5%. Jadi ya... Memang barang ini bener-bener apa ya? Diincar banyak orang sih. Goib dan diincar banyak orang. Jadi harganya ngambung tinggi. Dan sekarang aja tuh yang jualan juga... Pasti tanya, barang ada gak? Kosong, kosong, kosong. Pasti kayak gitu terus jawabannya. Lu beli berapa bro? Antara kosong atau ditahan. 5 juta berapa? Eh, 4 juta ya? 48 ya? Ini gua mau 4.48.80.000. Dapetnya. Pas, apa, sekarang udah... Sekarang rata-ratanya tuh udah 5.500.000 lah rata-ratanya sekarang. Ini yang 6 juta ada 12 orang lu beli. Gila ya? Gila ya? Iya kan? Tapi itu kelemahan online sih di situ ya. Harganya bener-bener kurang bisa terkontrol. Kalau offline itu bisa beda ceritanya. Bener. Nah sekarang kita lihat apakah Norris itu overrated. Kalau kita lihat nih, Norris Neo X5 7.500. Norris Indonesia 7.500. Norris 2.1 4.450. Norris 2.8 5.400. Norris 3.0 6.800. Kalau kita lihat antara Norris Indonesia dan Norris 2.1 sebenarnya hanya beda di RD sama di Freewheel. RD-nya pakai box BX8. Yangnya semangaturnya RD-TX800. Ini 13.28. 13.32 T. Ini 13.28 T. Harganya bisa sampai beda hampir 3 juta. Itu harga website ya? Harga website. Dan semua spesifikasinya hampir sama semua. Sama semua. Selain 2 itu sama semua spesifikasinya. Dan gue bener-bener bingung. Kenapa bisa begitu harganya ya? Belum naik Norris Pro. Gue lupa masukin di sini. Ada Norris Pro. Norris Pro itu harganya sekitar 8 juta. Kalau nggak salah. Norris Pro itu. Atau 7.500.000. Gue agak lupa. Dan spesifikasinya antara Norris Indonesia sama ini. Cuma beda catnya doang wok. Jadi Norris Indonesia itu ada catnya. Merah putih. Ada lambang Indonesia. Merah putih. Atau merah putih. Udah begitu doang. Di sini 17 Agustus sekali. Mungkin dari Norris Indonesia sama Norris 2.8 aja sebenernya lebih apa ya. Kayaknya sih lebih oke Norris 2.8 kok. Gue liat-liat. Di sini. Apa. Cranksatnya dia masih Pacific Aloy. Yang ini udah side. Yang Norris 2.8. Iya bener. Terus untuk remnya juga. Ini masih mekanikal loh ya. Yang Norris 2.8. Itu udah hidrolik. Yang ini udah hidrolik. Yang Norris 2.8 itu udah hidrolik. Nah gue gak tau sih. Si Black Box ini gue baru denger sih. Black Box ini mahal. Baru denger gue. Bisa jadi itu mahal. Gue rasa sih itu mahal. Tapi ya gini wok. Tapi yang gak mungkin lah harganya P3 juta bedanya. Eh lu bro. Atlas beda. Serius. Lu belum pernah denger RD harganya sampai 10 gitu kayaknya. Ada bro. RD doang. Ya ada emang. Ada. Tapi maksud gue gini loh. Kalau ini gak musim sepeda kayak sekarang. Gue gak yakin hari ini. Ya mungkin. Gue yakin banget. Ya sih. Gue yakin banget. Ya bener. Orang ini Norris 2.1 tadinya. Cuman 2.900.000 waktu awal. Tau tuh udah segini. 4.450.000 di website ini. Bahkan yang pentingnya udah ada yang jual 8.500.000. Kacau kacau. Terus Norris 2.8. Ini yang versi paling tingginya dari Norris ini ya. Ini ya. Ini oke lah. S9 Speed. Hydraulic. Trosite. Integrated to flex baby. Tapi tetap aja Tektro loh. Tektro ini bukan. Ya Tektro. Tetap Tektro. Masih dibawanya Shimano ini. Padahal. Iya. Masih dibawanya Shimano ya. Iya. Biasanya Shimano. Shimano XT200 apa Shimano. Itu paling cupunya tuh. Hydraulic. Jadi Tektro. Nah ini yang. Nah ini yang Neo X5. Ini kan internal gear ya. Tiga speed. Ini gue kurang paham sih. Kalau yang tiga. Apa. Yang tiga speed ini kayak kurang paham kayak. Kenapa bisa harganya bisa nyampe segini gitu. Kalau saya. Oke lah. Aloy segala macem. Ini shifternya juga. Strum. Apa. Strumi. Hacer. YL. S340. Tiga speed. Ini gue kurang tau juga. Mungkin ini. Khusus banget kali ya. Makanya harganya bisa sampe setinggi ini. Tapi ya. Harusnya sih. Ya karena oras Indonesia nya 7 juta setengah. Jadi si Neo X5 nya jadi 7 juta sebenar ratus ya kok gue bilang. Iya bener. Iya bener. Kalau oras Indonesia nya cuma 6 juta berapa. Tapi. Sekali lagi gue disini gak mendeskredit. Mendeskreditkan si Pacific ya. Soalnya. Di sepeda elemen juga sama harganya. Iya sih. Kalau gak salah elemen. Yang berapa ya. X8 ya. Oh ini. Elemen Ecosmo Z9. Z9. Itu. Ya Z9 Z8. Itu kalau gak salah waktu bulan Maret. Harganya masih 3 juta di ratusan atau 3 juta seratus. Udah gue lupa. Coba sekarang. Sekarang harganya udah 6 juta. Iya. Harganya udah 6 juta. Jadi udah atlas udah naik juga sebenernya. Udah naik juga. Udah naik. Udah naik sampai 50% lah. Bentar lagi bubble lah. Gue gak tau sih. Ini udah bubble bubble gue gak ngerti sih. Tapi orang masih banyak nyari sih sebenernya. Iya. Masih banget. Masih banget. Masih banget. Tapi gue rasa bentar lagi. Udah sih. Disini titiknya sih bentar lagi. Bentar lagi selesai ya. Enggak laku lah kok. Kecuali yang bener-bener niat emang mau main sepeda ya pasti akan dibeli. Cuman kalau yang niatnya cuman buat gaya-gayaan doang sih. Ya paling gak. Mundur. Ya dijual. Mundur. Ya lu 6 juta. Nah sarannya dari gue sih. Kalo beli sepeda lipat ya di offline store aja. Kalo enggak. Gue mesti mujak segera tiba kawan. Disisaran aja. Jadi gak sepedaan ya. Jadi kan. Iya. Kalo gue liat-liat sih. Yang harganya jual. Harga normal tuh di Trijaya tuh. Ini tuh toko jemput makhlabu. Sayang gue baru taunya sekarang sih. Kalo taunya gue dari bulan-bulan lalu. Mungkin gue belinya di Trijaya kali. Trijaya tuh ini jual harganya normal. Karena dia offline store kan. Terus di bayaran lama juga ada yang jual. Itu pokoknya gue lupa namanya apa. Pokoknya lu cari deh. Lu waktu itu cuma nyari online doang ya? Iya. Kalo waktu itu masih PSBB juga kan. Jadi susah mau kemana-mananya. Gue juga rada malas juga sih nyari-nyari sebenernya. Karena gue bingung bawanya pake apaan nanti ya. Iya. Setelah offline lu. Eh beli tokonya. Ntar lu kirim pake gojek. Iya. Lagian bro. Itu kan sepeda lu sepeda lipat bro. Lu pegang juga bisa taro di motor bro. Iya sih. Ya itu lah. Makanya gak kepikiran kesitu juga. Yaudah lah. Udah kebeli mau diapain ya. Iya. Udah. Jual aja lagi bro. Jadi ya mungkin. Hah? Jual. Gila lah. Ini gue pake lama nanti. Jadi ya mungkin itu aja. Dari kita berdua yang soal sepeda-sepedaan. Nah kita mungkin langsung lanjut ke market review dulu. ISG udah kayak gimana sekarang. Hmm. Nah ISG selama seminggu terakhir hampir. Iya. Tapi naik sih. 0,9 persen kalau gak salah. Tapi disitu-situ aja. Naik 1 persenan lah. Selama seminggu terakhir. Tapi ya kalo diliat secara grafik ya masih disitu-situ aja. Dan entah kemana-mana sih. Kalo minggu depan sendiri. Ya gimana ya. Kasih ini sih gue. Ini paling ya ke Rp5.000 lagi sih palingan ya. Kalo misalnya kayak gini-gini doang gitu. Rp5.000 maksudnya. Iya. Jadi apa ya. ISG ini sekarang tricky. Hanya beberapa sektor aja tiap minggu yang naiknya gitu. Gak semua sektor akan naik. Kayaknya contoh ini. Contohnya minggu ini. Sam-sam. Barbar-barbar yang naik kan. Karena itu si Indi. Terus ada si. Apa ya. Doit. Itu naik kenceng. Di minggu ini gitu. Sam-sam Batubara. Ya gue gak tau minggu depan nanti. Sektor apa itu yang akan naik. Soalnya kan kayaknya sektor ganti-ganti naik sih. Cuman. Yang sektor utamanya kayak. Consumer. Itu naiknya udah agak-agak tertahan sekarang. Iya. Koreksi. Property juga belum ya bro. Belum. Property belum naik lagi. Contohnya kayak ini BCA. BCA sideways. Setelah sempat naik. Lumayan ya. Terus BRI juga sideways. BRI juga. Jadi belum ada perkembangan cukup signifikan. BNI juga sideways. Pergerakannya. Jadi untuk minggu depan. Kesimpulannya. Gue menjulis paket untuk sideways. Ya. Gue sideways cenderung. Cenderung koreksi. Belum turun ya. Gue juga sama cenderung koreksi juga. Belum ada perubahan signifikan. Kayak nggak kuat dia gitu. Stay di situ. Ntar lagi ya kayak patah. Jadi ya untuk. Apa. Untuk pilihan-pilihan sahamnya. Ya kalian aja. Kalian coba perhatikan saham-saham yang. Mungkin saham dari kol. Karena kan ekonomi China udah mulai balik lagi tuh. Udah mulai tumbuh lagi. Biasanya batubara mulai jalan lagi. Kalau saham-saham komoditas lah tentunya. Batubara. Terus minyak. Atau. Nickel. Itu biasanya jalan lagi sih. Kalau misalnya ekonomi China udah balik. Kalian perlata. Coba perhatikan aja saham-saham komoditas. Untuk beberapa minggu depan sih. Itu aja mungkin saran dari gue. Iya. Bener sih. Lo saham-sahamnya udah nggak? Tadi kan udah. Ada PT BA. Ada. Itu aja. Apa tadi? Ada Doit. Ada India. Semuanya itu ya. Semuanya mining ya. Terus kalau dari. Apa. Auto. Itu juga Astra. Bisa sih dilihat-lihat. Kan penjualan modul udah mulai rebound lagi ya. Daripada bulan-bulan. Bener-bener. Gue rasa properti juga. Gue rasa properti juga mulai menggeliat nih. Walaupun sedikit. Ya. Harusnya sih. Harusnya. Kita lihat aja nanti. Menurban kayak gimana. Apakah ya cuma sesaat? Udah. Mungkin itu dulu ya. Yo. Oke bro. Dulu mungkin dari Rekat Kapitalis. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rekat Kapitalis. Kalau ada email kirim pertanyaan ke email kita juga. Di rekatkapitalis.gmail.com Jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify dan Kurio. Rekat Kapitalis. Gue parah. Dan juga pamit undur diri. Jangan lupa untuk tanya-tanya subscribe. Open YouTube channel kita. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye. Thank you. selamat menikmati